Hai co-friends, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep dari listrik statis. Nah kapasitor keping sejajar mula-mula berisi udara, kapasitasnya sama dengan C0. Kemudian diisi bahan dielektrik dengan permitivitas relatif yaitu epsilon R1 sama dengan 2. Dan epsilon R2 sama dengan 3, seperti pada gambar tersebut. Maka kapasitasnya sekarang itu adalah, nah kita tuliskan disini untuk yang diketahui dari soal tersebut. Yaitu untuk epsilon R1, ini sama dengan 2. Ini merupakan permitivitas relatif ya, dari keping R1. Nah kemudian epsilon R2 ini sama dengan 3. Ini merupakan permitivitas relatif dari keping yang kedua. Nah kemudian untuk nilai dari kapasitas keping sejajar mula-mula yang berisi udara, yaitu C1. Ini sama dengan C0. Nah kemudian yang ditanyakan sekarang, kapasitasnya sekarang, yaitu C2. Nah kita tuliskan disini untuk rumus, dalam menghitung kapasitas C, yaitu C1. Ini sama dengan epsilon R, yaitu permitivitas relatif, dikalikan dengan epsilon 0, yaitu permitivitas di ruang hampa, dikalikan A, ini luas permukaan, lalu D, jarak. Nah C1 itu kan sama dengan C0 ya, maka C0 ini sama dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0, dikalikan A, kemudian dibagi dengan D. Nah perhatikan bahwa untuk A dan D, ini sama ya, karena keping sejajar tersebut yang digunakan, itu kan masih sama ya. Nah maka yang berbeda itu hanyalah nilai dari permitivitas relatifnya. Nah kemudian untuk nilai dari permitivitas di ruang hampa, ini kan konstan. Nah sehingga ini juga sama, maka yang mempengaruhi hanyalah disini, yaitu epsilon R, permitivitas relatifnya. Nah sehingga dapat kita katakan disini, bahwa untuk C2 ini kapasitasnya sekarang, ini sama dengan nilai dari epsilon R1, ditambah dengan nilai dari epsilon R2, ini dikalikan dengan C0. Nah sehingga ini sama dengan, kan 2 tambah 3, dikalikan C0, maka ini sama dengan 5 C0. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.